Optik Melawai Dengan Heli Kemudian keluarganya mencarter pesawat Kelubuk Banggai Sampai ke tempat ini Dan saya juga tadi sudah melihat Istrinya Ibu Sherly Yang juga baik dengan kita Dengan istri saya Karena di Organisasi Perwosi Pesatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia Istri saya sebagai ketua umum Sementara Ibu Sherly Di bagian Mendaharaan dia Dan sangat aktif Termasuk Dewan Kerajaan Nasional Juga aktif Dia bukan ibu rumah tangga biasa Tapi Aktif Organisasi Termasuk diver juga Penyelam Jadi Tadi kita lihat kondisinya Kakinya memang terluka Tapi tidak terlalu serius Dan cukup sehat Memang pada waktu perawatan Di Taliyabu Sangat kurang sekali Panandol pun gak ada Panandol pun Sehingga pada waktu Dilubuk Banggai Diberikan obat perda nyeri Dan Obat penenang Baru dia merasa nyaman Dan sekarang Saya kira kondisinya 95% baik Dan kepada anak-anaknya Tentu kita berikan Apa Kekuatan Ini adalah takdir Tuhan Jadi Harus kuat Satu keluarga Menghadapi cobaan ini Saya kira itu Itu sudah saya lakukan Saya sudah menghubungi Pihak kepolisian Pores Dan juga Dari Densus 88 Yang ada disitu Untuk melakukan Investigasi Apakah ini Murni kecelakaan Atau faktor-faktor yang lain Kita nunggu saja Hasilnya Kita kan Ini namanya Ada situasi politis Yang bersangkutan Calon gubernur Sedang berkampanye Ini Ini adalah Suatu musibah Kita belum tahu Penyebabnya Jadi jangan sampai Terpancing Dengan isu-isu Yang Yang bisa Memecah Belah masyarakat Yang menimbulkan Konflik Terutama konflik Kekerasan Tidak boleh terjadi Masyarakat Konlusif Saya dengar Konlusif Konlusif Lebih baik Saya kira Pilihan tetap lanjut Saya sudah sampaikan The show must go on Pilihan tetap berlanjut Nanti ada Mekanismenya Untuk Pilihan tetap berlanjut Pilihan tetap berlanjut Di antara banyak sumber informasi Kami layak dipercaya Karena kami Menggali lebih dalam Berpihak pada kebenaran Terpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton